Terima kasih Anda masih bersama kami dalam CWM News. Sedara seorang pekerja asal Turaja kesulitan kembali ke kampung halamannya setelah dinyatakan sembuh menjalani masa karantina Kampung Salat sehingga dibantu kerabat terdekatnya. Simon Minggu, pencari kerja asal Kabupaten Tanah Turaja, akhirnya bernafas lega karena bisa kembali ke kampung halamannya setelah kerabat terdekatnya bersedia membiayai biaya perjalanan pulang kampung. Lelaki berusia 43 tahun yang merantau ke Sorong begitu menjalani pemeriksaan kesehatan di salah satu rumah sakit dinyatakan positif sehingga menjalani karantina di Kampung Salat, Kota Sorong. Karena kesulitan membiayai kepulangannya ke kampung halaman sehingga kerabat terdekatnya bersedia membiayai kepulangannya dengan menggunakan pesawat hari Minggu 9 Agustus 2020. Statusnya dia ke Sorong ini apa ini? Cari kerja, menetap atau? Nah, jadi ceritanya dia dapat cari kerjaan. Nah, sampai di tempat pekerjaan di sini disuruhlah untuk repit tes. Begitu. Nah, disuruhlah repit tes. Setelah repit tes di Maleo, dia aktif. Bapak, jadi ini statusnya dia itu positif ya? Yang kemarin waktu masuk? Positif? Ya, positif. Positif. Ya, positif setelah dilepas kemarin, kemarin pelepasan itu. Dia sudah pegang sweat. Sweat itu sudah oke. Ya, dan surat ini, surat jalan. Oke. Ya. Bapak, jadi pas dia dilepas dari tempat karantina, itu dia bukan terlantar kan? Karena memang dia tidak punya keluarga? Atau? Bukan. Sebenarnya, sebenarnya dia tidak terlantar. Begitu. Jadi sebenarnya dia tidak terlantar. Ternyata di sini ada keluarganya. Nah, di sini ada keluarganya. Cuman, tadi saya tanya keluarganya. Eh, tadi malam bermalam di mana dia? Dia bilang, aduh, tidak tahu. Nah, kita sudah bahagianya, sudah ketemu dengan dia. Sampai kita berbicara bahwa, Kalau begitu, Bapak kapan mau pulang? Dia bilang, kalau bisa secepatnya ada uang. Tidak, Bapak tidak ada. Oke, Bapak tidak perlu lagi berpikir bagaimana untuk bagaimana sampai di kampung alaman bersama keluarga. Begitu. Nah, jadi kesimpulannya tadi kami sepakat dengan yang bersangkutan sama satu keluarganya, bahwa kita pulangkan. Nah, kita pulangkan dengan biaya yang kami telah sepakati, dan itu tanpa biaya keluarga. Jadi kami inisiatif empat orang tadi.